selamat datang di channel dekalapan 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 selamat datang dikalapan selamat datang di channel dekalapan selamat datang di channel dekalapan selamat datang selamat datang di channel dekalapan 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 Jadi gak salah kalau ini jadi warisan dunia UNESCO ya Oh kalau saya biasanya datang dari arah sana biasanya Ini sih tempat makan kita emang dari dulu Kita sampai kita sampai kita sampai kita parkir di sebelah pak polisi Perjalanan kita kurang lebih sekitar 1 jam 1 jam 15 menit Vulcam Samsonnya 40,7 Berarti ngawur saya bawa motor ya Perjalanan sejauh sekitar 53 km Kok channel EPPB gimana komentarnya? Kenapa jempol doang? Ngomong Enak Apanya enak makanannya? Suspensinya Terus? Tarikannya lumayan sama kayak BDX Terus apa? Itu positif kalau negatifnya apa? Untuk pelan yang seperti itu, untuk negung kurang ya Masih memang laguannya dual purpose ya Tapi kan gak bisa loh Oke Berarti Oke berarti ya Kita coba etapa kedua ntar kita review lagi ya Oke sip Mani 3835 Oh apa ini? Review nya Sekilas dulu etapa pertama Sekilas dulu sampai etapa 1 Ya Halus Apanya halus kulitnya? Dari jalan kota sampai di pedesaan tadi Halus yang saya rasakan halus Terus powernya dapat untuk stop and go Oke Tapi untuk kecepatan tinggi belum sempat nyobakan Mungkin kita tampak kedua nanti kita coba Siap 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 Ada mungkin minusnya mungkin? Biar gak plusnya aja Sementara yang saya rasakan untuk kejar Oke Saat ngejar itu powernya belum Belum dapet ya Nah betul Oke oke Terima kasih Mani 3835 Selalu ngomong DK8000 Gak jadi Edit Dari beliadip.com Ya Review nya Review nya Plus nya dulu Hah? Plus nya dulu ya Plus nya dulu Plus nya halus Oke Dan nyontek ya Irit Irit Di bawah perkotaan nyaman Di bawah Di jalan jauh Nyaman Berapa dapat full consumption nya Sampai sekarang? Sekarang saya sudah nyentuh di angka 41 km Oh bagus Kekurangannya sih agak Untuk ditanjakan sih agak ngepost Oh betul sama ya Kayak Mani tadi ya Hanya ditanjakan aja Tapi kalau itu jalur-jalur perkotaan No problem Ya tapi karena bannya dikodual purpose Jadi agak kurang nyaman di jalur asfalt Kemungkinan Lebih baik sih Kalau misal mau beli ADP Harus spare Ban Yang khusus untuk asfalt Kalau di asfalt Ban sepeda agak Sedikit kurang nyaman Tapi dari segi sosial Yang cukup banyak Ya Oke Oke nanti kita tunggu yang review yang Ketapa kedua ya Siap Siap Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 akan ada V150, oke habis ini kita akan lanjut lagi, ini habisnya kemana ya dia, ke Gintamani ke Gintamani habis ini, nah mungkin kita lihat lagi, seperti apa nanti track-nya disana ya, oke sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax